Namanya aksi kejahatan memang tidak mengenal tempat maupun korbannya. Namun maling di Bekasi, Jawa Barat, tega menggondol sepeda milik Tuna Wisma yang sedang tertidur di emperan toko. Namanya aksi pencurian sudah pasti membuat geram. Namun yang satu ini benar-benar di luar nalar. Sepeda milik Tuna Wisma pun jadi sasaran. Mulanya kakek 72 tahun ini tengah tertidur di emperan toko di jalan Ruko Telagamas, Kecamatan Bekasi Utara. Pelaku sempat mondar mandir di lokasi sebelum menggondol sepeda roda tiga milik korban. Polsek Bekasi Utara yang mendapat laporan langsung menuju lokasi. Memberikan kursi roda sebagai ganti sepeda korban yang raib. Mirisnya lagi, kondisi lansia ini sudah tidak dapat terjalan. Keluarga sendiri gimana? Sebenarnya masih ada gak sih? Sudah tidak peduli keluarganya menurut bapaknya. Tapi artinya masih ada keluarga ya? Ada, masih ada keluarganya. Tapi tidak tahu alamat gimana dari tahun 90. Mulanya polisi berencana menitipkan korban ke panti sosial. Namun korban menolak dan memaksa tetap menetap di emperan toko. Kasus pencuriannya kini ditangani Polsek Bekasi Utara. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat.